Kita masuk di segmen kedua, masih di Happy Parenting bersama tamu istimewa saya, Miss Indonesia 2018, Alia Nur Syabrina. Usia masih 22 tahun, Januari kemarin ya. Iya, baru ulang tahun. Baru saja ulang tahun. Alia, tadi kecerdasan kita bicara akademik, kognitif, intelligence, itu bahasa-bahasa kerennya. Tapi ternyata kecerdasan yang lain, begitu kamu masuk di Miss Indonesia, melihat begitu banyak talent dari teman-teman kamu yang ikut dalam kompetisi ini. Baru terbuka bahwa ternyata talent itu sebagai salah satu kecerdasan diperlukan dalam penilaian untuk juri. Padahal mungkin waktu kecil usul les ini, dan itu kamu kayak, oh, I want to play, why should I join this? Gini kan, you're wasting my time, gitu. Tapi akhirnya terus jadi merasa bahwa ini ternyata penting. Kecerdasan, kalau bicara kecerdasan. Kecerdasan, kalau Howard Garner bilang, ada sembilan kecerdasan. Kalau kamu disuruh pilih dari sembilan itu, kamu pilih lima, kamu akan prioritaskan yang mana dari lima itu. Itu cukup menarik ya, karena kita jadi bisa memahami apa yang harus diprioritaskan untuk diasah bagi anak-anak. Kalau berkaca dari bagaimana orang tua saya. Karena kamu belum jadi orang tua, jadi kamu harus berkaca dari orang tua. Harus berkaca dulu. Mungkin yang saya prioritaskan adalah kecerdasan intrapersonal. Karena dengan mengetahui, memahami apa kelebihan dan kekurangan diri. Jadi kita bisa memilih, memilah-milah ya, apa yang bidang yang kita harus perluas atau perkuat. Nah, kemudian mungkin juga kecerdasan matematika ya, karena itu mengatih logika kita. Dan saya juga bertahun-tahun dari kecil les matematika. Dan itu betul-betul membantu saya. Dan bikin PR setiap hari itu ya? Iya, setiap hari. Terus dihitung waktunya. Bukan ya. Itu tidak membuat stres? Awal-awal mungkin iya kali ya? Awal-awal itu cukup stres. Tapi kemudian saya menyadari manfaatnya. Yaitu saya jadi bisa berpikir cepat. Terus logikanya juga jalan sangat encer gitu ya. Lebih gampang. Walaupun kamu nggak masuk ya di jurusan matematika. Tapi itu membantu kamu pada saat sekarang masuk ke usia dewasa. Bahkan sempat waktu itu les matematikanya berhenti. Tapi terus saya lanjutin lagi dan saya sendiri yang minta. Karena itu membantu sekali. Jadi matematika atau pelatihan logika itu bagus. Oke, itu dua. Lalu interpersonal dengan orang lain. Berkomunikasi, bahasa. Itu menurut kamu juga penting? Iya, itu penting. Tapi mungkin yang lebih harus diperhatikan adalah linguistiknya ya. Lebih kebahasa. Karena mungkin nggak, tidak akan semua anak itu memiliki pekerjaan nantinya ketika dewasa yang harus berhubungan langsung dengan orang-orang. Tapi tetap mau secara langsung atau dilangsung harus mengolah bahasa. Tata bahasa. Diksi. Kemudian cara menulis surat yang baik itu juga penting kan? Untuk mengundang orang secara langsung atau tidak. Tata bahasa, gaya bahasanya harus seperti apa. Cara penyampaiannya. Cara berkomunikasi. Berkomunikasi. Tatapan wajah, mata. Semua itu akan mencerminkan bagaimana kita berkomunikasi. Itu yang ketiga. Kalau kamu boleh milih lagi, dua lagi apa? Milih kemudian mungkin bagaimana anak memiliki kecerdasan dalam mengolah lingkungannya, nature. Karena bagaimana kita berperilaku di lingkungan, misalkan tidak membawa sampah sembarangan, menghargai lingkungan, menghargai binatang, menyanyi binatang. Itu juga sangat penting karena mengajarkan anak untuk mengerti bahwa kita hidup di sini sebagai manusia itu tidak sendiri. Ada banyak elemen-elemen lain yang harus kita hargai. Dan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita putuskan hari ini akan berpengaruh untuk lingkungan, masa depan, anak cucu ke depan. Betul sekali. Anak 22 tahun sudah berpikir begitu ya. Dan yang terakhir mungkin kecerdasan spiritual. Betul. Saya ingin mengangkat tentang apa itu karena balik lagi seperti Pancasila kita nomor satu. Ketuhanan yang maha esa. Berarti kita negara yang beragama, yang percaya bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Betul. Dengan anak yang kuat spiritualnya juga itu membantu menghargai orang lain. Karena setiap orang memperkutuk-perkutuk dengan agama masing-masing. Dan karena kita memiliki agama, kita juga kita terus berpuliataskan berpilaku baik. Tidak peduli apakah itu pahala atau enggak. Yang penting terus berpilaku baik jadi orang yang baik. Miss Indonesia, bagaimana ceritanya? Bisa masuk ke Miss Indonesia. Kuliahnya ambil HI, hubungan internasional, sosial politik. Lalu sukanya melukis, lesnya matematika. Terus masuk ke dunia yang disebut modeling sekarang. Catwalk dan lain sebagainya. Bagaimana ceritanya? Orang tua mendukung. Mendukung. Alhamdulillah mendukung. Ibu, bapak, mama, dan bapak. Dua-duanya mendukung atau pertama kali mungkin ada pertentangan di antara mereka berdua. Ya mungkin awalnya sempat kaget ya. Karena dari anak yang menginapnya gambar-gambar aja. Terus matematika. Terus kok tiba-tiba mau coba modeling. Itu lucu ceritanya karena saya lagi jadi partisipan di sebuah kegiatan yang nginep. Dan saya memiliki roommate namanya Sasha, itu sahabat saya sekarang. Sasha sahabatnya Nur Shabrina, semua pakai Shah. Sasha ini lihat, Alia, kamu badannya tinggi ya. Siapa tahu jadi aset untuk modeling. Mau gak ikut kelas modeling sama saya? Mumpung saya udah daftar, tapi kelasnya belum bisa dibuka. Karena orangnya... Kekurangan orang. Iya, kuatannya belum terpenuhi. Itu tahun berapa? Tahun 2010 dia ngajak saya. Oh, udah lama banget ya? Udah 8 tahun yang lalu? Iya. Kemudian akhirnya, yaudah, coba aja saya minta izin ke orang tua. Boleh gak belajar dulu aja deh. Siapa tahu itu bisa melatih saya pembawaan diri. Jalannya juga gak bungkuk. Berarti waktu kamu itu usianya masih SMP? Iya, SMA. SMA, baru kelas 1 SMA. Kemudian belajar, kelas setelah memulai lesnya itu, wah ternyata bisa ya, ternyata ada bakat juga di modeling. Yaudah, mulailah belatangan tawaran, ayo fashion show, ayo audisi ini, audisi itu, lanjut aja. Nah, awalnya saya mau ikut agency, tapi terus orang tua saya bilang, gak dulu deh, kamu prioritaskan dulu sekolahnya. Masih boleh modeling, tapi di luar jam sekolah. Gak boleh kalau bolos-bolos. Pada saat tidak ada ulangan, pada saat tidak ujian, bukan pada saat mau kenaikan kelas. No, big no-no tuh. Pokoknya nomor 1 adalah sekolah dulu. Mereka menganjurkan saya untuk melihat modeling sebagai kegiatan ekstra kurikuler aja, jangan sebagai karir, itu belum waktunya nyari uang. Terus kuliah selesai, ini saya sudah selesai S1 baru. Kamu pelan-pelan di situ, mungkin orang tua melihat Alia bisa membagi waktunya dengan baik, masuk di... Saya pun minta izin awalnya, karena setelah lulus S1 pun pasti orang tua mempunyai keinginan anaknya langsung kerja, kantoran, bagaimana. Tapi saya bilang, boleh gak saya coba dulu sekali lagi nih ikutan Miss Indonesia. Siapa tahu dengan jadi Miss Indonesia, bisa membantu lebih banyak orang, bisa berkreasi lebih banyak untuk Indonesia. Ya udah, akhirnya mereka berizin. Terus, tapi dengan syarat waktu itu, janji deh kalau gak dapat Miss Indonesia, ya beneran dapat kerja. Oh gitu, jadi kalau gak dapat kerang, bawa pulang. Ya, nanti itu kok job interview, tenang. Sekarang masuk sebagai Miss Indonesia. Tentunya sosmednya, followernya jadi tambah banyak. Langsung pasti bertambah banyak, Alia Dorshabrina. Tapi itu menjadi tujuan satu-satukah? Famous, ketenaran, atau tadi yang dikatakan pada saat minta izin sama orang tua, untuk membantu lebih banyak orang. Membantu lebih banyak orang kalau kamu bisa elaborasi. Membantu dalam hal seperti apa, Alia. Ini dari latar belakang saya sebagai pemuda Indonesia gitu ya. Saya dari sejak SMA sudah aktif di berbagai tempat sebagai relawan. Banyak banget ini, tapi saya harus sebutin satu-satu. Kalau di scroll up, disini kalau bisa dikatakan, awal jadi part-time translator, sudah kerja. Interpreter, illustrator, event organizer. Ketua acara This Is Us. Pemuda Bersatu untuk Autisme. Dinas pemuda dan olahraga kota Bandung saat itu, 2017. Oh, baru satu tahun yang lalu, tahun yang lalu. Lalu relawan sahabat peduli Indonesia. Itu. Relawan lemari buku-buku. Oh, you love books. Ini bookworm juga? Untuk lemari buku-buku itu menariknya adalah kita tidak baca buku, tapi... Tapi lemarinya yang disiapkan? Atau bagaimana? Jadi itu adalah kumpulan seniman. Oh, oke. Di mana kita bikin gerakan, tukarkan buku Anda dengan satu sketch. Oh, oke. Jadi kita menjadi fasilitas, ayo yang mau donasi buku bekas, kita terima, nanti sebagai imbalannya kita ukiskan wajah Anda. Oh, oke. Dan kemudian setelah dikumpulkan, buku-bukunya itu disalurkan ke tempat-tempat yang butuhkan, misalkan SD yang masih perlu atau fasilitas yang kurang. Lalu umum jadi relawan proyek sosial ini banyak banget ya. Iya. Bersama siapa ini? Chaya Nepal. Chaya Nepal dan beberapa relawan independen lainnya. Di gedung sekolah setelah bergempa 2015 di Desa Yamuna dan Danda. Yamuna dan Danda. Di Nepal ya? Betul. Menjadi coach sampai sekarang? Iya. Di Adamku. Di Adamku Learning Technology Group. Lalu kamu banyak banget ya? Ini kayaknya habis untuk setengah jam ngomongin apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir mungkin saya lihat menjadi staff publikasi dan acara di berbagai kegiatan non-akademisi fisik. Yes. Umpar, 2013-2016. Untuk menjadi Miss Indonesia harus abrak itu kegiatannya? Saya sendiri tidak berpikir bahwa saya akan menjadi Miss Indonesia dan gimana ya mengebahasakannya. Karena saya suka sekali aktif dan terus berkarya gitu dan membantu orang. Nah kalau dialaborasikan adalah gitu. Orang tua saya mendidik saya untuk mengaplikasikan apapun yang saya pelajari ke masyarakat. Dan Umpar sendiri punya semboyan bahwa Bakuning Hyangli Gunan Sancai Bakti. Yaitu menuntut ilmu atas nama Tuhan untuk membantu masyarakat. Wah ini alumni Umpar yang luar biasa. Promosi buat alma maternya. Iya. Nanti kita sambung di segmen ketiga Alia. Nanti saya kepingin kamu supaya bahas karena jaman sekarang ini jaman anak now. Jaman now. Jaman now. Nah kita bicara peran perempuan di jaman now ini. Bagaimana sih pengaruh teknologi dengan kalian nih sebagai anak-anak yang lahir di dunia di mana digital sudah berperan begitu penting bagi mereka. Sesaat lagi kita kembali di Happy Parenting masih bersama Alia Nur Shabrina, Miss Indonesia 2018. Selamat menikmati.